Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita tutorialkan bagaimana cara membuat buttercream warna-warni buttercream cerah dan buttercream hitam pekat langsung saja kita ambil 2 centong saja kemudian kita aduk kita cek apakah bergerindil atau enggak ternyata enggak ya teman-teman ternyata super lembut buttercreamnya untuk pewarna kita kasih merah cabe ya teman-teman jangan salah merah tua ya merah cabe kita menggunakan pewarna biasa aja ini merek Raja Wali kita akan review kita kasih sedikit saja ini untuk pewarnanya jangan terlalu banyak nanti jadinya over dan pahit nah kita aduk dulu nih kita aduk dulu di bagian sini teman-teman kalian perhatikan karena banyak sekali yang belum paham tentang cara membuat buttercream warna merah jreng atau merah cerah atau apalah itulah ya jadi disini itu kita aduk dulu ya teman-teman aduk sampai benar-benar tercampur rata menjadi merah untuk video tutorial kali ini sengaja saya buat durasi panjang karena supaya teman-teman semua paham betul dan tidak banyak bertanya ya karena sekali lihat video ini teman-teman langsung bisa jadi saya jamin deh kalau teman-teman enggak nyekip pasti langsung bisa nah seperti ini sampelnya teman-teman buttercreamnya sebelum kita proses ke warna cerahnya ini sudah merah tapi tidak terlalu ngejreng ya teman-teman kemudian langsung aja tutarannya hampir sama dengan cara melelekan coklat ya jadi kita sediakan air hangat tidak mendidih ya air panas tapi tidak mendidih teman-teman beruap saja nah ini ini apinya nyala api nyala kecil ya teman-teman biar kalian tahu semuanya bahwa apinya itu menyala kecil dan langsung lihat perubahannya jadi dia langsung mencair bagian bawah berminyak kita jangan diamin aja ya kita aduk ya kita aduk pelan-pelan dulu pelan-pelan dulu kita aduk terus jangan sampai seperti ini tuh jangan sampai apa pecah ya teman-teman misalnya kita ngerebus santan kalau pecah itu ya cair ya teman-teman ini juga hampir mirip seperti itu makanya kita aduk terus jangan sampai ini pecah nah kita angkat supaya suhu panasnya tidak over ya teman-teman karena panci kita pakai stainless jadi menyerap panasnya lama teman-teman jadi kita angkat duluan nah ini sudah cerah teman-teman ini warnanya sudah berubah sudah jauh sekali dari yang pertama kita aduk lagi kita masukkan proses penyetiman dulu kita aduk lagi nah kita angkat langsung teman-teman jangan didiumin terus ya karena suhu panasnya nanti naik teman-teman nah ini semakin merah teman-teman ini ini semakin merah cuman apakah bisa ya apakah bisa nanti dibakai untuk membuat bunga mawar apakah bisa untuk cover gag apakah bisa untuk hiasan renda bagian samping kita lihat hasilnya di akhir video nanti ya teman-teman karena ini banyak warna yang saya akan tutorial kan jadi tidak hanya merah aja nanti juga ada yang warna hitam dan hijau dan ungu perlu teman-teman ketahui bahwa ini jika teman-teman lihat langsung di keadaan nyata tanpa di kamera ini merahnya banget teman-teman ya ini super merah jadi ini masih encer sekali jadi kita nggak bisa langsung dipakai untuk bunga ya teman-teman abis ini kita langsung tutorial kan bagaimana cara membuat buttercream warna hitam pekat ya teman-teman ini kita stop dulu kita taruh suhu ruang kemudian langsung kita gaskan untuk buttercream yang warna hitam nah ini juga sama kita pakai merek RW atau Raja Wali ini ya jadi ini pewarna hitam biasa ini kita taruh sekitar segini ya teman-teman sedikit aja jangan banyak-banyak kita aduk dulu di atas ya jangan diaduk di dalam penyetiman jadi kita aduk dulu di atas ini warnanya pasti aneh teman-teman banyak yang bertanya dan banyak yang mengeluh juga bahwa hitam kok jadi abu-abu malah tidak mendekati abu-abu cuma butek aja ini ngeblur ini ya warnanya hahaha jadi ini seperti ini teman-teman koreksinya nah ini buttercreamnya jadi kayak gini hitam enggak abu-abu juga enggak malah mendekati ke silver ya teman-teman seperti panci stainless atau sendoknya memang warna hitam ini agak nakal ya menurut saya ya teman-teman harus kita jinakan supaya tidak berulah ya langsung saja kita masukkan ke proses penyetiman kita lihat reaksi bawah berminyak mencair cuman penangannya kalau yang warna hitam itu beda teman-teman ada tekstur kasarnya ada warna bintik-bintik putihnya nanti di belakang jadi semua warna hitam saya saya kira juga seperti itu teman-teman jadi nggak bisa langsung pekat kayak merah terus kuning terus pink itu bisa langsung jadi sekali itu kalau hitam memang agak lama teman-teman dan video ini saya buat durasi panjang karena saya ingin memberi contoh memberitahu bahwa ini loh bahwa video aslinya itu seperti ini tidak editing tidak ini ya ini proses penyetimannya juga tidak saya cepetin tidak saya perlambatin ya jadi ini asli bahwa durasi asli dan hasil reaksinya juga asli ini saya deketin kamera ini reaksi aslinya teman-teman untuk membuat buttercream warna hitam pekat itu memang harus sabar ya teman-teman nggak bisa instan seperti yang lainnya karena butuh penanganan khusus ya nanti di akhir video kita akan bandingkan semuanya ya dari jenis warna buttercream ini tadi yang saya tutorialkan dan mohon diperhatikan untuk warna hitamnya nah jadi teman-teman dirumah bisa lihat seberapa sih hitamnya jika pakai metode ini dan seberapa hitamnya jika teman-teman dirumah punya metode yang lainnya seperti itu ya teman-teman nah ini teman-teman yang saya maksud ada warna putih-putihnya gerindle putih-putih ini ini mungkin dari buttercreamnya ya teman-teman atau dari gelembung-gelembung kecil buttercream nah ini yang warna merahnya bisa mencampur dengan rata tapi nanti di akhir video bisa mencampur teman-teman tenang aja kita ikuti saja proses step-stepnya jangan di skip pokoknya jadi saya tujukan untuk video ini teman-teman melihat sekali langsung praktek jadi teman-teman jadi ini penjelasan sangat lengkap oke kemudian kita taruh dulu tadi di suhu ruang ini kita pakai merah muda merek Redbell ya kita coba merek Redbell yang hitam tadi kita taruh di suhu ruang saja jangan dimasukkan kulkas didiemin dulu kita sambil lihat ini sambil itu didiemin dan ini kita pakai merek hagiki warna ungu jadi pinknya itu 80% kemudian ungunya ungunya ini 20% aja teman-teman jadi nanti hasilnya itu pink cuman agak ke ungu-unguan ya jadi unik ini nanti warnanya jadi unik teman-teman percaya sama saya kalau pengen nyiptain warna aneh ya seperti ini teman-teman harus di mix kalau gawan pabrik istilah orang Jawa itu gawan pabrik teman-teman gawan pabrik itu apa namanya bawaan dari pabrik ya itu pinknya ya pink aja ungu ya ungu aja kalau pengen nyiptain sendiri ciri khas itu teman-teman harus nge-mix jadi 80% sama 20% jadi hasilnya seperti ini teman-teman ini mentahnya warnanya agak pucat belum jadi maksimal karena masih belum di proses penyatiman ya setelah ini kita langsung masukkan di proses penyatiman kita lihat reaksinya seperti apa teman-teman perhatikan video ini tidak saya potong-potong sengaja memang supaya real ya asli nyata ya tidak serekayasa dan ini adalah detailnya seperti ini teman-teman ada tekstur binti-binti hitamnya itu tapi ungu ya agak hitam ungu dan kita angkat dulu jangan kelamaan di dalam proses penyatiman karena seperti tadi yang saya sudah katakan bahwa kalau suhu itu terlalu lama nanti stainless itu akan panas teman-teman jadi panasnya awet dan nanti bisa berdampak pada pecah ya maksud saya itu buttercreamnya nanti jadi pecah pecah itu mencair teman-teman tidak ada kental-kentalnya jadi buttercreamnya mencair dan itu penanganannya itu lebih lama lagi nanti kalau seperti itu maka dari itu saya sampaikan bahwa jangan sampai buttercream itu kelamaan di proses penyatiman karena nanti bisa berdampak pecah seperti santan nah ini sampai disini ini masih ada binti-binti kecil-kecil ini cuman sudah lembut ya teman-teman udah menyatu rata sudah apa namanya berwujud pink ke ungu-unguan kalau yang hitam tadi masih agak lama teman-teman karena hitam itu penanganannya beda ya teman-teman tidak sama dengan yang lainnya jadi ini yang warna ungu ini warna pink ungu ini kita aduk terus teman-teman sampai benar-benar halus dan agak mengental sedikit ya kalau sudah agak mengental sedikit kita bisa apa namanya taruh di suhu ruang aja kita simpan di suhu ruang tidak usah dimasukkan di dalam kulkas oke selanjutnya kita langsung untuk membuat warna hijau ya kita pakai merek Raja Wali warna hijau muda jangan salah pilih ya teman-teman hijau tua dan hijau muda kita pakai yang hijau muda ya jangan yang hijau tua karena hijau tua itu hasilnya beda hijaunya itu mendekati gelap ya teman-teman jadi tidak ngeceng jadi untuk membuat daun untuk membuat rendah rumput itu pakainya itu hijau muda lebih bagus lagi jadi saya sarankan nanti bisa dicampur dengan sedikit warna kuning teman-teman jadi untuk hijau nya itu ngejreng ya cerah banget kalau dipakai kuning kemudian kita aduk dulu yang ini sampai halus dulu jangan langsung di steam kita ratakan dulu semua teman-teman sampai benar-benar rata dan mencampur kemudian jika sudah tercampur kita bisa langsung saja masukkan di proses penyetiman jadi reaksi pertamanya seperti ini teman-teman langsung berminyak mencair untuk warna hijau ini teman-teman saya suka karena penanganannya itu tidak susah ya tidak seperti warna hitam tadi karena warna hitam itu agak lama teman-teman kalau yang hijau ini ini bisa langsung jadi sekali bisa langsung jadi teman-teman teman-teman dia sangat riskan sekali kalau terkena suhu panas jadi menurut saya warna hijau ini jika terkena panas sedikit itu gampang mencair ya teman-teman gampang pecah ya jadi beda dengan warna merah tadi kalau hijau itu gampang pecah Oke teman-teman kita perhatikan disini bahwa warna hijau ini sudah jadi ya teman-teman sudah layak untuk dijadikan hiasan rumput daun dan sebagainya ya yang berbau dengan warna hijau warnanya ini sangat bagus sekali dan tidak ada tekstur kasar-kasarnya tidak seperti yang warna hitam dan ungu tadi ya karena hijau ini lembut sekali teman-teman kalau di model steam seperti ini dari nanti lihat hasilnya teman-teman di belakang ya nanti kita review semua setelah didiamkan nanti hasilnya kita review semua dan yang merah tadi kita juga akan review pakai untuk hiasan bunga kita bikin bunga nanti teman-teman setelah di steam kita bisa pakai untuk buat bunga tapi teman-teman ini dilihat dulu sampai selesai ya jangan di sekip-sekip saya ingatkan sekali lagi supaya apa supaya anda paham betul ya dan tidak mengulangi video ini lagi karena video ini sangat jelas dan mudah untuk dipraktekan oke teman-teman warna hijaunya saya rasa sudah cukup diproses penyatiman ini kalau saya masukin lagi nanti bisa pecah ya teman-teman jadi seperti ini aja untuk kekentalannya dan ini adalah setelah saya diamkan selama 20 menitan kurang lebih ya teman-teman dan hasilnya membeku seperti ini ini bukan beku sih ya teman-teman mengental ya mengeras ya tapi ini bukan dimasukkan di kulkas ini saya taruh di suhu ruang saja suhu ruang di kota saya itu sekitar 30-an derajat sampai 40 derajat eh nggak sampai 40 panas banget hahaha 30-an teman-teman 30-an 28 lah itu sekitar dan ini review warna hitamnya teman-teman seperti itu untuk warna ungunya nah ini beda teman-teman ini agak lembek dan ini hampir apa namanya apa kayak mau pecah tapi ini enggak pecah teman-teman ini masih bisa diatasi bisa dipakai lagi seperti ini teman-teman untuk warna merahnya nah ini merahnya ini kaku teman-teman merahnya ini kaku kalau yang ungu tadi kita pakai pewarna beda merek ya teman-teman kalau yang merah ini Raja Wali semua ini kaku teman-teman lihat ini merahnya sangat merah sekali dan pekat ya ini kalau teman-teman tahu asli di nyata maksudnya tidak di kamera itu pasti sangat merah teman pasti suka sekali saya aja suka teman-teman apalagi teman-teman ya pasti lebih suka pastinya hahaha ini kita lihat yang warna hijau warna hijau ini juga kaku teman-teman karena tadi pakai yang red bell oh salah ini pakai yang Raja Wali ya teman-teman hijau itu pakai Raja Wali dan ini lihat hijaunya itu sangat hijau teman-teman kalau di nyata ini lebih bagus lagi warna hijaunya sangat cerah sekali ini belum ditambahin kuning kalau teman-teman nambahin warna kuning ini jadinya lebih cerah lagi jadi hijaunya itu menyala kayak pospor motor itu ya teman-teman kayak pilot itu ya Valentino Rossi seperti itu logo kuningnya seperti itu teman-teman yang seperti di motor MotoGP nya Rossi itu ya dan ini warna hitamnya ini eh belum belum hitam pekat teman-teman jadi seperti ini setelah didiamkan selama 20 menit Oke kita singkirkan dulu untuk warna yang hitam ungu dan hijau kita review yang warna merah ya buttercream warna merah ya kita langsung pakai untuk menghias bunga mawar dari buttercream speednya seperti biasa speed bunga ya teman-teman kita ambil satu sendok saja udah cukup ya tapi yang agak tebel kita bikin satu aja kita lihat hasilnya Apakah bisa kaku Apakah loyo Apakah lembek Apakah delosor ya teman-teman kita coba teman-teman kita coba gaskan langsung ya kita langsung saja buat bunga mawarnya teman-teman pertama kita bisa pakai warna merah langsung atau pakai yang putih dulu kemudian baru merah ya teman-teman kebetulan saya enggak mau ribet jadi pakai merah aja langsung dan ini agak lemes cuman masih bisa berdiri teman-teman buttercreamnya ini lihat teman-teman lihat detailnya ini bagus sekali halus dan kokoh ya jadi tidak lembek tidak loyo kemudian kita bikin yang kedua kedua ini juga saya langsung kita putar pakai yang merah langsung tanpa yang putih di bagian bawahnya kita putar kecil bagian ujung kemudian bawahnya 1 sub 1 sub dan 1 sub lagi langsung habis ini kita putar 380 eh 380 360 derajat teman-teman sekali putar langsung panjang ya jadi tidak ribet bikin bunga mawar itu sangat mudah ya teman-teman jangan takut mencoba jika belum bisa ya teman-teman oke hasilnya seperti ini untuk bunga mawarnya kita ambil pakai gunting kemudian kita dekatkan dengan kamera teman-teman lihat detailnya lihat dengan cek sama bahwa ini berdiri dengan kokoh ya tidak loyo tidak letoy ya kemudian kita masukkan aja di wadahnya dan ini adalah bunga yang tadi ya teman-teman oke kita akan review lagi ya teman-teman ini bunga yang tadi kita akan review lagi bagaimana hasilnya jika buttercream tadi yang sudah kita steam dan kita bikin bunga mawar kita steam yang kedua jadi steamnya ini kedua teman-teman ya dua kali steam hasilnya seperti apa penasaran ya teman-teman saya juga penasaran teman-teman kita lihat saja hasilnya seperti apa dan reaksinya seperti ini teman-teman ternyata warnanya sangat cerah sekali teman-teman ampun ini mantap sekali ini warnanya teman-teman kalau teman-teman lihat langsung secara nyata tidak di kamera ini warnanya seperti apa ya teman-teman cerah banget cetar membahana menggelegar dan enggak karu-karuan pokoknya teman-teman buttercream steam merah cerah seperti ini teman-teman sangat cocok untuk hiasan buttercream transfer ya jika ada orderan teman-teman yang minta apa namanya atau tokoh-tokoh yang pakai warna merah speederman dan lain-lain itu sangat bagus sekali jika pakai warna merah yang cerah seperti ini teman-teman karena speederman itu tidak warna merah gelap tapi merah cerah ya perhatikan secara jelas untuk tekstur buttercream steam yang merah ini teman-teman dia sangat lembut sekali dan menyatu ya tidak ada gumpalan warna putih-putih bintik-bintik dan lain-lain itu enggak ada ini bener-bener merah jreng kemudian kita perhatikan untuk yang warna ungu ini kita steam ulang yang kedua dan seperti apa reaksinya kita saksikan sama-sama ya seperti biasa kita aduk pelan-pelan terlebih dahulu sambil kita pahami karakter buttercream tersebut dan hasilnya seperti ini teman-teman lembut sekali warnanya juga sudah menyatu dengan apa buttercream dan tidak ada bintik putih-putihnya sama sekali nah ini ini lembut banget teman-teman ini warnanya sudah menyatu pekat kita coba steam ulang kita coba masukkan lagi sebentar saja terus kemudian kita angkat lagi sambil diaduk ya jangan sampai pecah ini sangat sensitif sekali jika teman-teman menaruh di dalam proses penyetiman 10 detik jangan sampai ya itu sangat riskan sekali karena buttercreamnya sudah cair banget oke kemudian kita langsung saja steam yang buttercream warna hijau tadi ya ini steam yang kedua dan sambil kita perhatikan teman-teman kita perhatikan baik-baik reaksinya seperti apa dan karakter buttercreamnya seperti apa supaya tidak salah paham dan reaksinya seperti ini teman-teman buttercream warna hijau itu juga sama sangat riskan sekali dengan suhu panas misalnya kita diamkan dan agak terlalu lama sedikit pasti akan pecah apalagi ini dalam keadaan steam yang kedua dan kita masukkan lagi kemudian kita angkat lagi hasilnya seperti ini teman-teman perubahan warnanya sangat signifikan sekali ini bener-bener real dan nyata bahwa hijaunya ini cerah banget apalagi nanti jika dipakai untuk daun dan lain-lain dan ini teksturnya seperti ini lembut sekali warna hijaunya juga pekat dan menyampur sempurna dengan rata kemudian setelah ini kita akan setim yang warna hitam ya teman-teman dan ini yang kita tunggu-tunggu warna hitam ini belum jadi ya ini masih agak sedikit abu-abu ya belum sempurna warna hitam kita aduk teman-teman pelan-pelan saja sambil kita perhatikan karakter jika buttercream steam warna hitam itu seperti apa pergerakannya dan perbedaannya dengan buttercream yang lainnya dan ini reaksinya teman-teman kita lihat perubahan warnanya sangat beda sekali dengan yang tadi ya kalau yang tadi itu masih agak mendekati abu-abu ya belum hitam kalau ini ini sudah mendekati hitam pekat teman-teman jadi kita aduk terus kita aduk terus di dalam proses penyetiman karena ini beda dengan buttercream yang warna hijau tadi kalau yang hijau tadi sensitif sekali ya kalau ini enggak begitu teman-teman masih kita masih bisa agak lama sedikit di proses penyetimannya tidak masalah kalau yang hijau tadi itu sangat berbahaya teman-teman jadi dia sangat sensitif terhadap suhu panas kalau yang hitam ini agak lama masih kuat teman-teman jadi ini enggak 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 sampai pecah ya dan ini reaksinya seperti ini teman-teman warnanya sudah berubah menjadi hitam ya namun karakter buttercream warna hitam ini itu pasti ada tekstur yang bintik-bintik putihnya teman-teman namun secara global keseluruhan bahwa buttercream ini sudah berubah warna menjadi hitam pekat tidak abu-abu lagi oke dan ini adalah hasil akhirnya warnanya sangat cerah sekali merah cetar membahana menggelegar dan lain sebagainya teman-teman hahaha jadi ini maksimal ya jadi alu sekali lembut dan warnanya merah cerah sekali ya teman-teman kita dekatkan dengan kamera kita lihat nah seperti ini teksturnya aslinya teman-teman jadi warnanya ini sangat bagus sekali dan rekomendasi sekali jika untuk hiasan kue anak-anak ya apalagi anak-anak itu kue ulang tahun anak-anak maksud saya itu suka sekali dengan warna-warna yang cerah dan ngejreng ya teman-teman kemudian kita lihat yang warna hitam nah warna hitamnya itu kalau sudah didiamkan seperti ini ini tadi saya diamkan kurang lebih sekitar 5 menit dan hasilnya seperti ini warna hitamnya ini masih ada warna bintik-bintik putih kecil ya teman-teman saran saya untuk buttercream steam yang warna hitam ini teman-teman bisa steam ulang yang ketiga dengan api kecil dengan metode tadi yang sama ya jadi nanti warnanya jadi hitam pekat kemudian kita review yang buttercream warna ungu ini teman-teman kita lihat ini ungu pink atau apa ini ya jadi ini warnanya sangat cantik sekali karena ini kombinasi dari pink 80% dan ungu 20% jadi hasilnya seperti ini ungu tidak ungu pink juga tidak pink namun warna ini cantik sekali teman-teman untuk hiasan kue ulang tahun anak perempuan atau kue ulang tahun perempuan jadi warnanya sangat cantik sekali dan menggoda ya teman-teman oke selanjutnya kita akan review bagian buttercream steam yang warna hijau ya ini sangat lembut sekali warnanya sangat ngejreng sekali teman-teman teksturnya sangat halus dan ini kita dekatkan dengan kamera seperti ini penampakannya secara detail dan dekat ya dan seperti ini ini warnanya bagus banget ini sudah ada kuning-kuningnya namun bisa juga sih teman-teman itu menambahkan sedikit warna kuning untuk menambah sensasi ngejrengnya ya teman-teman ini saran saya ini sudah bagus sekali untuk rumput tapi cara pakainya jangan langsung ya teman-teman bisa didiamkan terlebih dahulu baru bisa untuk di aplikasikan oke jadi seperti itu penjelasan lengkapnya mengenai buttercream warna-warni ya atau buttercream steam warna-warni sukai video ini jika teman-teman mendapat manfaatnya dan nggak usah disukai jika teman-teman merasa tidak mendapat manfaat terima kasih sudah menonton video sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh